silahkan Pak Lukas, kita mulai wow, luar biasa jadi kita sekarang mengerti setan itu rentenir jadi rentenir itu minjemin aja tapi bunganya lebih besar daripada nanti yang dipinjamkan karena iblis adalah pencuri, pembunuh, dan pembinasa jadi ternyata, saudara, tidak ada cara lain untuk kita bisa lepas dari kutuk baik kutuk masa lalu, kutuk hari ini, maupun kutuk masa depan kecuali kita datang kepada Yesus dan kita minta kuasa dari Yesus untuk memutuskan, menghancurkan dan saya percaya, saudara, bahwa di dalam pelayanan yang saya juga seringkali lakukan untuk orang-orang yang membutuhkan dalam doa pelepasan saya melihat bahwa orang-orang yang akhirnya setelah mereka betul-betul memutuskan mengakui bahwa semua dosa yang pernah dilakukan oleh dia maupun oleh nenek moyangnya baik itu minta pesukian baik itu juga mungkin melakukan semua perdukunan dan sebagainya akhirnya ketika mereka mengakui minta ampun sama Tuhan dan dengan kuasa darah Yesus memutuskan semua perjanjian-perjanjian itu puji Tuhan akhirnya kehidupan orang-orang itu berubah dari kutuk menjadi berkat saya percaya apa yang Pak Tony Daud sampaikan sungguh-sungguh membuat kita belajar mengerti baik kita yang mungkin punya masa lalu orang tua atau nenek moyang kita yang pernah menyembah berhala atau juga terlibat dalam perdukunan, pesukian atau belajar ilmu-ilmu gelap atau juga kita juga dulu saudara, selain kita percaya Yesus kita perlu melakukan pelepasan doa untuk memutuskan mengusir setiap roro jahat dan memutuskan setiap kutuk dan bukan hanya kutuk masa lalu tapi ternyata hari ini dan masa depan kita dan saya percaya bahwa hanya Yesus yang sanggup mengubah kutuk jadi berkat hanya Yesus yang sanggup mengubah beban menjadi berkat saya percaya berkat bukan hanya soal uang tetapi keselamatan itu adalah berkat yang paling utama di dalam Yesus berkat kebahagiaan, kedamaian dan lihat sekarang Pak Tony Daud ya wajahnya penuh dengan sukacita, makmur ya kan kenapa? karena sudah ada di dalam berkat Tuhan Yesus nah, sekarang silahkan kita akan masuk tanya jawab silahkan Ika Pak Lukas tau gak kalau Satan itu rentenir ada saingannya? apa Ika? kan kalau Satan itu rentenir kalau orang lagi jatuh cinta dunia itu serasa kayak ngontrak Pak oke, kita akan mulai sesi tanya jawab kita bagi Anda yang menyaksikan secara live di Youtube Anda bisa mengetikan pertanyaan Anda di feature comment di bawah ini bagi Anda yang menyaksikan bagi Anda yang bergabung di Zoom Anda bisa mengetikan pertanyaan Anda di feature chat ataupun Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp ke nomor telepon 267-210-1794 Pak Daud, saya mau nanya ini ternyata setelah belajar daun kelor itu gak bisa melepaskan ya karena saya sudah pernah dengar ada orang yang punya ilmu dia meninggalnya susah terus katanya, oh kamu pergi cari daun kelor nah, kalau kayak gitu waktu itu dilakukan apakah ilmu itu bisa pindah Pak kayak, kan ada orang tua sama anak gitu ya andai kata orang tuanya sakit atau bagaimana dan dia dalam keadaan mau meninggal tapi gak bisa meninggal terus disuruh cari daun kelor kalau kayak gitu bisa ada perpindahan ilmu gak Pak? bisa nah, makanya ada kejadian anak kecil sejak kecil di bawah usia 5 tahun bisa lihat setan komunikasi dengan setan itu bukan berkat itu kutub itu kutub keturunan beda dengan karunia roh kudus itu didapat setelah bertobat dan itu pun tidak bisa digunakan setiap saat kalau Tuhan kendaki baru lihat nah, itu bisa terjadi perpindahan itu jadi kayak ilmu gitu ternyata gak perlu dibelajarin ya Pak itu bisa langsung dipindahin Pak itu ada namanya itu titisan masuk dari kecil dari lahir nah, jadi gini sebenarnya itu ada yang namanya dua tahap pertama masuk dulu menitis kedua namanya pemfokusan dari terapi seperti ini dulu sebelum saya bertobat itu waktu usia di bawah di bawah 5 tahun saya itu sudah ada kemampuan kalau saya konsentrasi benda-benda terangkat wow dan dulu waktu di bawah 5 tahun itu bisa menggeser lemari dan tetapi kekuatannya itu tidak bisa memfokus karena kalau saya konsentrasi semuanya ikut terangkat semua nah waktu itu dikira itu adalah anugerah dari yang maha kuasa nah sehingga waktu ada kore api kalau saya konsentrasi kore apinya gini semua bukan hanya kore apinya yang gini malah sekitarnya juga gini semua gitu loh karena waktu itu kekuatannya belum memfokus nah itu sejak usia di bawah 5 tahun tiba-tiba saya suka tidak makan tidak minum untuk melakukan ritual bertapa sendiri tanpa disuruh nah sehingga pada waktu usia 9 tahun saya ketemu kakek nenek saya yaitu guru saya yaitu kakek buyut dari mama saya dan mereka memberitahu rahasia bahwa itu adalah dasar untuk menguasai ilmu santet nah disitulah saya diajar untuk memfokuskan supaya kekuatan itu tidak menyebar tapi satu titik sehingga pada waktu saya konsentrasi hanya satu yang saya fokuskan itu contohnya jarum langsung jarumnya gini semua langsung pejamkan mata langsung tangan gini jarumnya saya terbang tembus itu waktu itu bambu langsung tembus gitu semua nah demikian kalau kena bapak juga masa-masa dulu itu bisa kayak menghilang kayak teleportasi gitu gak pak pindah ke tempat lain kalau menghilang itu saya usia 10 tahun tetapi itu hanya batas pulau jawa tidak bisa luar pulau karena ada namanya teritorial setan kalau pindah lokasi izin mutasi dulu dan itu jadi ada jaraknya ya ada gak bisa keluar negeri tidak tidak boleh digunakan setiap saat karena setiap kali menggunakan akan mengurangi kehidupan jadi semakin umutnya pendek karena kalau dulu namanya menguras tenaga dan itu sebenarnya ilmu untuk melarikan diri aja tapi setelah bertobat udah gak lagi kan pak udah makanya waktu kasus-kasus di Indonesia penanggulangan teroris ada yang punya ilmu yang hilang maka yang diperintahkan saya untuk bagaimana cara nangkapnya karena kita tahu saya pikir gak ada jarak soalnya sahabat bapak lagi ada Gilbert Lemoyne ada di Amerika sekarang pak mau melayani di betani hari minggu ini sehebat hebatnya dukun apapun dari Indonesia masuk ke luar negeri apalagi nyebrang laut dan samudera atau benua kekuatannya nanti sampai tujuan hanya 1% atau 2% aja makanya sehebat apapun dukun Indonesia lawan pindah lokasi ya kalah itu kan kalau bicara tentang ilmunya tapi kalau misalnya orangnya yang misalnya di bukan di kutuk kayak di santet atau apa terus orangnya pindah ke luar negeri itu masih ngikut gak kalau sudah masuk ke dalam tubuh tetap ini hanya kekuatannya melemah aja oke dan sekarang kita akan masuk ini nama Yesus oke sekarang kita akan masuk ke pertanyaan yang berhubungan dengan kutuk ya ini ada yang tanya sahabat kita dia udah sakit sekitar 3 tahun dan sampai sekarang itu gak sembuh-sembuh terutama itu sakitnya itu seperti mata itu ditusuk-tusuk apakah itu karena kutuk atau diguna-guna orang Pak? harus dilihat dulu nanti tiba-tiba sakit mata atau gimana kan harus lihat dulu yang jelas kalau itu berhubungan dengan kutuk pasti ada tanda-tanda alam contohnya ada bau busuk menyengat malam Jumat bereng lewat aja kalau bau busuk menyengatnya itu menetap itu bau got lain nah atau bau wangi breng lewat nah kalau menetap itu minyak wangi beda lagi nah ada lagi kalau itu setelah itu ada namanya sering kedatangan burung gagak burung gagaknya itu diusir selalu disitu terus nah tetapi itu selalu di atap rumah tapi itu pada waktu hari Jumat dan setiap itu itu aja nah tapi kalau burung gagak ini setiap hari disitu terus hati-hati jangan-jangan punya sarang deket rumah harus dibedai disitu itu biasanya malam Jumat itu nah setelah itu ada tanda seperti ada penampakan-penampakan dan mimpi-mimpi ketemu orang mati nah itu baru langkah awal namanya oh berarti ada hubungan dengan oklutisme selama tidak ada tanda-tanda itu berarti ya sakit fisik pergi ke dokter mata ya pak pak ada pertanyaan nih kalau misalnya kan ada orang tua-orang tua yang dulunya menyerahkan anak ke misalnya orang-orang pintar atau mungkin mereka percaya seperti dewa-dewa seperti itu gitu nah lalu kalau seperti itu sudah dilayani pelepasan berarti mereka juga harus mematahkan kutuk masa depan ya pak iya patahan kutuk masa depan masa lalu dan masa depan oke oke ini ada yang bertanya lagi nih pak ada yang bertanya bagaimana lepas dari kutuk pendek umur dan sakit penyakit karena orang tuanya mamanya kakaknya dan adiknya mereka meninggal sebelum usia 50 tahun karena stroke nah itu bisa terjadi ini bisa terjadi itu namanya kutuk maut artinya kakek neneknya dulu pernah ada perjanjian darah nah itu kalau dalam pemutusannya demi nama Yesus segala perjanjian setan kutuk maut namanya kami putuskan batalkan demi nama Yesus nah bicara tentang kutuk masa tadi kan ada dibahas seperti yang orang-orang yang susuk gitu ya keturunan-keturunannya mereka bisa berat jodoh begitu kalau misalnya yang jomblo-jomblo tuh pak sampai sekarang kalau misalnya mereka sampai sekarang gak punya jodoh apakah itu ada kemungkinan karena kutuk masa lalu juga pak belum tentu harus kita lihat kasusnya dulu karena bisa terjadi kalau dia banyak milih akhirnya bingung sendiri betul juga itu pak itu kadang itu ini pengalaman hidup saya ya dulu itu tidak jauh dari kita karena saya dulu waktu pelayanan kan sampai ke Amerika Korea berbagai negara ujung-ujungnya ketemu istri saya itu ada di Dukca itu aja oke lanjut ini ada lagi pak yang bertanya ini dia bilang anaknya itu suka memaki-maki dengan bahasa yang kotor dan menyumpahinya dan tidak mengakui dia sebagai orang tuanya lagi dan mengharapkan supaya cepat mati dengan keadaan begini apakah anaknya durhaka dan hidup dalam kutub itu kalau anak durhaka kan pasti ada kena kutubnya kan Alkitab berkata hormatilah orang tuamu supaya lanjut usiamu ada satu penjelasan ini ya pak Lukas ya pastal Lukas ya tentang orang tua saya dari kecil dari kecil usia 9 tahun terpisah dari orang tua karena saya belajar sama kakek nenek buyut saya usia 9 tahun dan waktu usia 9 tahun itu saya dilatih secara keras sama kakek nenek saya nah ada satu pelajaran dalam hidup saya yang mungkin agak beda dengan manusia normal waktu itu kakek saya ngomong sama saya gini apa yang kamu takuti dalam hidup ini saya ngomong satu lapar betul gak saudara saya ngomong kalau kamu lapar baiklah kamu apa yang kamu takuti kamu harus menguasai yang kamu takuti dan jadilah yang ditakuti itu itu saya dilatih cara menggunakan pisau menggunakan pisau setelah itu dia ngomong umur 9 tahun ikut saya kamu kan takut lapar saya dibawa ke satu hutan dikasih satu botol air dan satu pisau dan saya dilepas disitu selama satu bulan disitu saya baru mengerti makanya saya ini pernah makan tikus kucing setelah itu akar-akar ulek semua untuk bertahan hidup setelah keluar dari situ satu bulan disitu saya punya pemahaman selama saya punya tangan saya punya kaki masalah sebesar apapun bisa dihadapi apalagi saya punya Tuhan nah itu pelajaran dalam hidup saya sampai sekarang tentang survival nah setelah 9 tahun umur 9 tahun dilatih sampai mumpuni kakek nenek saya ngomong gini kamu memang tidak dibesarkan oleh orang tua kamu tetapi nanti kalau kamu kembali ke orang tua kamu ini harus kamu lakukan sekalipun kamu dimaki-maki sama orang tuamu jangan melawan jangan membantah diam saja kalau sarannya baik lakukan kalau sarannya tidak baik diam saja karena ingat sehebat-hebatnya kamu sakti apapun kalau kamu melawan orang tua pasti kena sial dan titik kelemahanmu pasti habis namanya apes nah disitu saya mengerti di dunia setan pun harus menghormati orang tua makanya ada kata-kata surga di telapak ibu bagaimana pastor Lukas wah luar biasa betul-betul sekali karena ternyata bagaimana kita bisa hormat kepada Tuhan yang tidak kelihatan jika kepada orang-orang yang harus kita hormati di dunia ini baik itu orang tua kita jasmani maupun orang tua rohani ternyata itu akan menentukan bagaimana masa depan kita dan apa yang kita lakukan sekarang juga dicontoh oleh anak-anak kita dan itu nanti akan betul-betul membuat kita melakukan sebuah taburan dan kalau kita nabur yang buruk jelas akan menuai yang buruk nabur yang baik akan menuai yang baik ya kan dan saya lihat ketika ada orang tua ada jemaat ketika mengeluh kenapa anak saya nakal suka berontak suka maki-maki lalu tiba-tiba saya tanya dulu anda dengan orang tua anda bagaimana langsung dia tertunduk malu wah saya dulu pemberontak pembangkang nah makanya putuskan kutub pemberontakan itu supaya akhirnya diputuskan tidak lagi ada sebuah kutub atau taburan yang salah nah Pak Daud ini ada yang tanya di live chat youtube yaitu mohon penjelasan kalau saya melihat anak tetangga setiap bangun pagi dia masuk ke pekarangan saya hanya untuk pergi kencing dan gaya kencingnya menyebar ke semua halaman seperti disuruh kira-kira itu apa Pak Daud itu kelainan itu tidak ada hubungan dengan setan itu kelainan itu oke nah sekarang ini Pak Daud saya sendiri ini pertanyaan sama Pak Daud Pak Daud kan dari masa lalu seorang dukun belajar imukelat akhirnya ketemu Tuhan Yesus jadi hamba Tuhan dan sebagainya nah kira-kira apakah ketika Pak Daud sekarang jadi hamba Tuhan sudah dalam Yesus setan seringkali berusaha untuk menyerang kembali dan bahkan menyebarkan kutub atau tuntutan-tuntutan kepada Pak Daud nah bagaimana Pak Daud melakukan supaya Pak Daud menang dari semua serangan iblis dan tuntutan-tuntutan itu selama ini sih serangan-serangan itu selalu ada ya tapi kan saya tahu kelemahan setan setan itu punya kelemahan dicuekin nah pokoknya kita percaya pelindungan Tuhan kita doa darah Yesus sucikan tubuh jiwa roku darah Yesus bentengi demi nama Yesus setan keluar nah gini ada satu pelajaran yang perlu saya tahu tentang setan nah kalau kita punya anak semua permintaannya kita turutin lama-lama dia ngelunjak betul tetapi kalau kita punya anak dia minta kita apa saja kita diemin saja lama-lama dia diem sendiri nah kelemahan setan itu adalah dicuekin anggap undahlah biar gitu artinya apa kita doain darah Yesus sucikan tubuh jiwa roku dengan iman setan tidak bisa nyentuh dan roh jahat keluar demi nama Yesus nah waktu setan serang kita usir gitu saja jadi hidup kita simpel-simpel saja menurut Pak Lepas gimana? wow jadi setan itu narsis ya Pak jadi kalau dia narsis lalu kita komen atau kita like wah malah jadi ya kan tapi kalau kita cuekin ya tau mencoba mengintimidasi menakut-nakuti tapi kalau kita yang penting berdoa dalam Yesus jaga hidup dan hidup benar maka iblis tidak dapat menyentuh kita wow dasyat sekali dasyat sekali ada nih Pak Lukas ini yang dalam namanya itu teknik ya kan kita dulu sebelum ini kan saya pernah menjaga presiden ya disitu kan saya ditugaskan untuk pengawalan khusus ya 2004-2014 ada satu pelajaran dari komandan saya namanya Jenderal Pramona Edwi Bowo jadi gini ada namanya itu strategi matalang nah seperti ini jadi kalau orang itu menyerang kita das 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 nah mana caranya menghadapinya diemin aja nah nah kalau di dalam ilmu strategi itu begitu dia nyerang-nyerang kita diemin begitu capek kertas selesai gitu nah tapi itu dalam namanya ilmu strategi matalang ya terus itu waktu saya dipengaman khusus dulu jadi diemin dulu diemin terus begitu dia sudah kecapean diem terus selesai nah gitu nah itu kalau ada orang nyerang kita nah itu kan dalam ilmu strategi perang ya nah kalau kita setelah saya pelayanan ini kalau ada orang nyerang kita terus itu cari panggung diemin aja nanti lama-lama capek sendiri nah tapi kalau dalam ilmu strategi lang gini-gini begitu dia diem langsung selesai nah itu nah tapi kan dunia pelayanan bukan seperti itu jadi kalau Pak Lukas pelayanan ada yang diemin aja ini luar biasa sebuah jurus yaitu diam bukan hanya sekedar diam apa namanya tidak berbuat apa tapi diam di kaki Tuhan ya seperti mereka duduk di kaki Tuhan maka Tuhan yang akan berperang ganti kita wah luar biasa ada lagi seperti ini Pak Lukas strateginya ini namanya strategi mata lang kan lang itu terbang ngeliat nungkik gini mungkin disebut tergila talang kalau ada nyerang kita nah kita kita itu tidak boleh komentar tapi bukti-bukti ada di tangan kita begitu pas dia kehabisan bahan bukti dikasihkan dia kita diem bes selesai itu pengalaman saya dulu gitu makanya setelah saya aktif di pelayanan orang kicau-kicau apapun diamin aja penting kita buktikan hidup kita amin amin nah Pak Daud ini ada yang tanya juga bagaimana kesaksian Pak Daud bisa sampai bertobat nah ini ada yang tanya belum pernah denger ini Pak kesaksian Pak Daud saya itu belajar ilmu umur 9 tahun dari ilmu menghilang ilmu kebal macam-macam lah sampai jadi setan lah akhirnya saya itu kalah sama pendeta Gilbert Lumindong nah setelah itu kalah sama pendeta Gilbert Lumindong saya kalah bertobat itu sampai saya hilang ingatan gila setahun saya didatangi Tuhan Yesus sendiri sembuh nah setelah perjumpaan saya dengan Tuhan Yesus saya sembuh saya perjumpaan dengan Tuhan Yesus sembuh saya melayani Tuhan nah setelah melayani Tuhan saya jalan ikut bersama Tuhan nah tahun 2001 sampai tahun 2001 2003 saya diminta untuk memberi pengarahan di Akademi Kepolisian Semarang untuk bidang penyidikan khusus masalah okultisme setan jadi untuk memberi cara calon-calon perwira polisi untuk menghadapi kasus-kasus perdukunan jadi kan di Indonesia banyak dukung nah terusan di 2004 sampai 2014 saya diminta untuk pengamanan khusus waktu itu saya di bawahnya Jendera Pramono Edi Wibowo adik dari Ibu Ani Yudhoyono saya tugas selama 10 tahun dan puji Tuhan tidak pernah gagal dalam tugas gitu nah tapi puji Tuhan ini satu hal waktu itu ada kata-kata beliau yang saya sampai sekarang saya pegang kata-katanya seperti ini waktu kita berkuasa jangan sewenang-wenang karena masih ada yang maha kuasa dan pada waktu tidak berkuasa tidak berkuasa jangan bikin ulah karena kita diawasi sama yang berkuasa jadi kalian semua siap jenderal tiarap dan jangan bikin ulah gitu nah makanya disitu saya tahu sangat percaya waktu kita berkuasa jangan sewenang-wenang karena ingat masih ada yang maha kuasa dan kalau kita tidak berkuasa jangan bikin masalah jangan berulah karena kita diawasi sama yang berkuasa itu kata-kata cendera Pramono Edy wah itu prinsip kerendahan hati berarti pak ya kerendahan hati dan betul kita berkata kerendahan hati akan membawa kita semakin diangkat Tuhan tapi justru kesombongan akan membuat kita jatuh Pak Doat ini ada yang tanya juga di live chat youtube bagaimana cara mengubah kutuk menjadi berkat ya mungkin dia baru gabung Pak Doat mungkin bisa ulang lagi secara singkat yaitu kita harus batalkan kutuk keturunan dulu kutuk masa depan kutuk hari ini untuk apa supaya kita bebas dari kutuk untuk menerima berkat nah jadi pantangan-pantangan ilmu itu hanya posisi netral yang bisa batalkan kutuk itu hanya demi nama Yesus dengan kuasa darah Yesus itu putuskan itu oke lanjut ini ada yang bertanya Pak kalau dulu pernah minum air hu apakah itu kutuk dari kecil apakah itu kutuk karena dari kecil sudah bisa melihat roh-roh halus dan sempat diisi ilmu kebal 10 biji emas dan diisi dengan pisang kalau kebal itu kena kutuk sial banyak kena sial berarti orang ini jadi banyak masalah sialnya dan kerja apapun banyak gagal nah itu harus dibatalkan diputuskan demi nama Yesus doanya darah Yesus bebaskan tubuh jiwa rohku darah Yesus bebaskan demi nama Yesus roh-roh jahat luar segala perjanjian setan kutuk keturunan kutuk masa depan batal demi nama Yesus doanya itu oke lanjut nah ini ada yang bertanya Pak dia itu kalau di rumah dia suka dia sering mimpi yang seram dan diganggu sudah dari dulu mimpi yang buruk kadang mimpi orang yang dia kenal dan sudah meninggal kalau malam hari kadang takut naik ke atas sendiri mau jemur baju karena ada penyembahan berhala katanya di atas dia juga jadi apa dia tanya apakah rumahnya itu kotor kalau ada penyembahan berhala walaupun itu dulu berarti kan ada kuasa gelap di situ harus diusir demi nama Yesus nah setelah pengusiran setan demi nama Yesus itu sebisa mungkin dikasih minyak urapan karena minyak urapan itu adalah tanda milik Tuhan nah setiap pintu nah kalau minyak urapan itu setiap saudara diberi kuasa untuk mengusir setan dan doa untuk minyak urapan demi nama Yesus di setiap pintu nah kalau kalau orang itu perasukan itu pak seperti apa apakah ada ada rasa ketakutan karena orangnya juga bertanya suaminya kemarin itu waktu berlaku aneh waktu bangun tidur dia bilang katanya tiba-tiba tersenyum dan tangannya menunjuk ke atas lalu tidak mau bicara dan tidak lama kemudian ngomongnya pelan dan tidak bersuara sama sekali gitu pak itu di orang yang memiliki rumah yang sama ini pak berarti kalau kasus kerasukan itu orang bisa kerasukan itu ada pemicunya termasuk orang punya akar pahit kecewa dendam itu bisa pemicu roh itu masuk termasuk orang takut setan itu paling mudah kerasukan juga nah nanti lain waktu kita akan bahas Pak Pastor Lukas masalah tentang kerasukan karena kerasukan itu ada tahap demi tahapnya dan pemicunya itu pasti ada dan ada bedanya pengusiran setan demi nama Yesus dengan dilakukan dukun itu ada bedanya kalau yang dukun itu dilakukan itu hanya dua teknik yaitu antar pangkat kedua pengembalian kesadaran nanti kita akan bahas itu di kemudian hari nah ini ada yang bertanya lagi pak kenapa orang yang belajar ilmu itu matinya sangat sulit dan sangat menderita dibilang kenapa juga jasadnya tidak hancur walau sudah puluhan tahun itu karena hubungan dengan setan setan itu suka sekali kalau manusia menderita dan hancur nah jadi memang kalau orang yang punya ilmu kebal mayatnya ini tubuhnya tidak bisa kembali ke tanah ditolak bumi nah dulu sebelum saya bertobat rambut saya saja kebal semua kebal termasuk dalam mulut kebal sehingga kalau saya potong rambut itu susah karena harus apa ini ada cerita tentang kebal satu kali kan saya dimasukin namanya pusaka besi kuning sudah seluruh tubuh besi sama jarum emas jarum tembaga untuk kebal dari segala senjata logam nah waktu itu waktu dimasukkan itu dimantrain saya lupa belum sunat nah guru saya kaget waduh lupa kita ini sudah terlanjur dimasukin seluruh badannya kebal semua tapi kan baru hari pertama siapa tahu belum menyatu benar gitu loh nah akhirnya dibawalah ke tukang sunat sama guru saya nah begini tidak bisa tetap kebal langsung guru saya gini sudah terlanjur gimana lagi jadi sampai tukang sunatnya sampai berapa pisau ini tidak bisa kebal nah terusan guru saya berkata dan kalau saya potong rambut ini susah sekali saya itu waktu SD potong aja susah karena setiap kali potong langsung hangus karena kekuatannya sampai seperti itu begitu langsung hangus semua jadi potong SD itu susah sekali hangus langsung hangus langsung nah karena kan kekuatan mistiknya nah waktu itu sampai potong aja guru saya ngomong mantranya suruh menetralkan dulu semuanya kamu tenang dulu netralkan baru bisa kepotong jadi multo aja susah nah potong rambut juga gitu harus bancaan selamatan ritual dulu terusan kekuatan mantranya dinetralkan dulu baru bisa kepotong nah guru saya memberitahu kalau nanti saya mati mayat saya tidak bisa kembali ke tanah karena seluruh tubuh kebal senjata bumi menolak langit menolak itu namanya kutukan nah setelah itu saya bertobat buktinya rambut saya bisa dipotong sekarang wow luar biasa jadi rupanya setan tuh rentenir ya jadi ternyata kita semua belajar dari pak Daud bahwa jangan coba-coba lagi tergoda main-main dengan kuasa kegelapan karena di awalnya sesuatu yang asik tapi ujungnya tetap iblis itu bukan pernah memberi tapi dia adalah pencuri pembunuh dan peminasa jadi biar ini menginspirasi buat setiap saudara bukan berarti setelah mendengar ini wow saya mau coba-coba jangan saudara ternyata resikonya sangat berat karena itu membuka kutuk bukan cuma bagi diri kita tapi juga bagi keturunan kita jelas kita sayang agar keturunan kita bukan dikutuk tapi diberkati Tuhan nah padahal ini ada yang tanya bagaimana mengatasi anak yang dulunya rajin pelayanan dekat sama Tuhan dan dekat dengan orang tua ini berarti sekarang kondisinya sudah tidak lagi mau pelayanan jauh dari Tuhan dan jauh dari orang tua nah ini harus pertama yaitu harus seorang tua harus mendidik dia ya sering telpon komunikasi supaya tahu masalahnya apa kedua itu bidangnya Pastor Lukas kalau bidang saya kan setan kalau ini kan bukan masalah setan itu masalah harus tahu titik masalahnya apa gitu nah jadi harus pembimbingan lah nah kalau saya cara mendidik anak itu ada caranya Pastor Lukas jadi kalau saya dulu kalau salah harus menulis kesalahan saya salahnya apa nah jadi bukan hanya sekedar minta maaf salahmu apa tulis disitu nah itu saya belajar dari kakek saya kalau saya salah salahmu apa nah itu dia sampai berapa kali udah ngerti belum kamu salah gitu jadi udah baru konsekuensinya salah apa kalau saya dulu konsekuensinya sama Gu saya suruh pasang kuda-kuda di sinar matahari sampai satu jam dua jam sampai kosong gitu nah katanya gini disiplin gitu nah jadi makanya kalau kita didik anak itu jangan sampai anak sakit hati dia harus tahu salahnya dia apa nah disitu saya belajar Pak Lukas gimana wah penting sekali jadi jangan cuman hukuman tapi tapi mesti dijelaskan kenapa dia dihukum dalam perhatian ternyata karena ada kesalahan dan memang kita menghukum bukan untuk mencelakakan tapi justru untuk kebaikan seperti Alkitab katakan bahwa Tuhan menegur mengajar orang-orang yang dicintainya nah Pak Dok ini sekarang gini ada yang tanya ketika kita sudah jadi anak Tuhan sungguh-sungguh dalam Tuhan lalu kemudian ada orang yang mencoba menyerang kita dengan berbagai macam kuasa kegelapan jelas memang kita percaya pelindungan Tuhan tapi apa hal yang paling ditakuti oleh kuasa kegelapan atau dukun yang kita bisa lakukan Pak Daud kuatan setan apapun itu tidak bisa menyerang dan yang ditakuti setan padahal itu kita percaya dari iman kembali ke iman yaitu kita doa darah Yesus sucikan uhuh jiwa rohku darah Yesus bentengnya aku karena selama saya doa itu kenapa saya doanya hanya itu karena yang saya hafal hanya itu saya itu diajar pendeta doa Bapak kami tidak hafal-hapal saya tolong ngajari doanya yang singkat tapi jelas tapi yang mantap pendeta ini ngasih saya darah Yesus itu dan itu saya doakan sampai sekarang nah itu kalau saya mau khutbah atau kemanapun pergi karena iman menurut saya itu simple saja percaya saja Tuhan itu tahu bahasa hati kita jadi aktifkan kuasa darah Kristus ya berkuasa dan Wahyu 12 berkata bahwa iblis di kalahkan oleh kuasa darah anak domba jadi kita perlu mengaktifkan ya pada tiap hari supaya benar-benar itu betul-betul melindungi kita dari setiap kuasa gelap jadi intinya adalah berdoa deklarasi pengakuan tentang kuasa darah Yesus ya tentunya juga kita gak boleh buka celah ya Pak Dodia kalau ternyata kita benci iri sama orang atau berbosa itu pemicu untuk masuk celah untuk masuk nah makanya kalau kita doa dalam pengusiran roh itu doa darah Yesus dulu karena kita pasti ada celah tutup dulu kan kadang celahnya kita marah kita kan kadang ada celah-celah yang tidak kita sadari makanya waktu doa peperangan atau doa pengusiran roh kita doa dulu darah Yesus suci kantu buji waroh penting back up namanya wow kemarahan dan juga hati yang tidak beres itu penting sekali harus kita bereskan ya karena Efesus 4 ayat 26 dan 27 itu berkaitan karena ayat 27 kan jangan beri kesempatan kepada iblis jangan buka celah bagi iblis tapi ayat 26 nya jika kamu menjadi marah hendaklah padam amaramu sebelum matahari terbenam jadi artinya harus cepat bereskan kemarahan kebencian supaya tidak menjadi celah bagi iblis menyerang kita wah di zaman sekarang waktu saya bahas itu kenapa Alkitab berkata segala amarah itu harus selesai sebelum matahari terbenam itu ada maksudnya Pak Lukas nanti kita bahas lain waktu mantap mantap wah luar biasa jadi ternyata selalu-selalu kita sendiri harus menjaga hati kita supaya hati kita tetap benar di hadapan Tuhan dan waktu hati kita benar kita aktifkan kuasa dari Yesus maka Tuhan jadi perlindungan yang luar biasa iblis tidak dapat menembus ya silahkan Ika lanjut lagi karena itu saudara-saudara yang menyaksikan belajarlah kepada Tuhan Yesus yang tidak terkalahkan dan luar biasa jangan belajar kemana-mana nah Pastor Daltoni ini ada yang bertanya ada yang punya orang ini memiliki kakek yang bisa meramal kakek ini meramal anak dan cucunya sampai dibuat buku meramal lahir dan mati bagaimana cara memutuskan kutuknya karena buku ramalannya sudah tidak tahu dimana dan kakeknya sudah meninggal itu kutuk namanya kutuk masa depan dibatalkan demi nama Yesus dan kutuk masa lalu kalau ramalan itu kutuk masa depan kutuskan demi nama Yesus dengan kuasa darah Yesus kalau masalah buku tidak usah dipikirin lah penting kau bebas dulu ya ini ada lagi yang bertanya kalau dulu pernah main jelangkung apakah itu ada kutuknya ada namanya kutuk alam kubur harus diputuskan demi nama Yesus itu berhubungan dengan kutuk alam kubur waktu pemutusan nyebut nama itu juga kutuk alam kubur terus orang ini bertanya apakah jelangkung itu adalah guardian angel atau hal-hal sejenisnya itu roh setan menyamar aja yang disebut setan itu adalah malekat yang jatuh dalam dosa yang disebut jatuh dalam dosa ini ada yang bertanya apakah ada kemungkinan terjadi sihir dalam gereja atau rumah Tuhan bisa terjadi nah tergantung ajaran gerejanya gimana kalau gerejanya itu aliran sesat itu berarti masuk nah saya itu punya konsep pokoknya jadi orang Kristen tidak usah aneh-aneh tidak usah neko-neko penting percaya Alkitab bisa kita jadi berkat berdua gitu aja nah karena ini pelajaran dalam hidup saya ya kita punya teori yang setinggi langit nanti waktu prakteknya yang digunakan itu hanya 10% jadi lebih baik itu kita itu semakin dekat dengan Tuhan semakin mengenal Tuhan baca Alkitab merenungkan firman Tuhan apa jadi bagian kita kita percayai yang bukan bagian kita kita serahkan sama Tuhan gitu aja setuju nah gitu aja repot kan gitu makanya ada yang ribut-ribut gini karena ada ribut-ribut tentang vaksin ini Pak pelukas nah gini tentang vaksin tidak usah diributin lah kalau tidak mau vaksin ya sudah kalau mau vaksin ya sudah kan gitu aja nah itu ada ceritanya tentang vaksin Pak Lukas jadi gini itu kejadiannya di Perang Dunia Kedua ini kejadiannya di Perang Dunia Kedua waktu itu kakek saya adalah peta pembela tanah air nah betulnya kakek saya ini memimpin suatu pergerakan untuk melawan penjajah nah karena betulnya kakek saya itu peta suatu kali di timnya suatu kali di timnya itu ini kakek guru saya dia cerita terkena suatu wabah nah kalau zaman dulu namanya pakebluk wabah atau disebut pakebluk gitu nah waktu itu langsung kakek saya ambil keputusan dia ambil jarum suntik jarum suntik ada temannya yang sembuh ini ada temannya ada temannya yang sembuh langsung darahnya diambil langsung sama kakek saya darah teman yang sembuh ini disuntikkan ke bagian kaki ke timnya kakek saya yang ada disitu yang darahnya cocok itu langsung kering dan sembuh sedangkan yang darah tidak cocok demam panas dua hari tapi sembuh karena darahnya tidak cocok nah saya tanya sama kakek saya kenapa kakek gunakan itu dia waktu itu ngomong dan tidak ada pilihan lain ya saya uji coba saja nah terusan dia berkata sama saya nanti di masa lalu kita akan belajar masa lalu dan masa depan itu kejadian masa lalu nanti di masa depan nanti di masa depan kalau terjadi wabah atau pakebro gunakan cara ini kenapa kakek karena saya pernah mencoba dan berhasil nah itu satu timnya kakek saya sembuh semua jadi darah orang yang sembuh dimasukkan gitu nah waktu itu saya ketemu suatu kali itu waktu jaman PSB kira-kira tahun 2000 waktu itu 2000 berapa ya saya lupa ya itu waktu itu Jenderal Adiwibawa ada di Kopassus waktu itu waktu itu ada seorang yang pangkatnya masih Lieutenant Colonel Letkol Letkol Lieutenant Colonel Lieutenant Colonel untuk mau memeriksa Presiden untuk kesehatan Presiden kan kalau sebelum mau meriksa Presiden itu harus dicek dulu screening namanya nah waktu itu Jenderal Adiwibawa berkata sama saya Daud siap kamu periksa orang ini saya ada ajudan ajudan ini bawa Mapiru namanya ajudan ini namanya Obai masih ingat tuh Obai untuk nyerahin Mapiru seorang dokter pangkatnya Lieutenant Colonel nah setelah itu saya lihat biografinya oke suruh ngecek semua saya Jenderal Adiwibawa ngomong cek ulang lagi cek ulang lagi akhirnya saya suruh ngecek ulang lagi oke boleh Jenderal langsung ke Presiden nanti dia meriksa dengan Presiden dan dokter itu namanya dokter Terawan nah dan apa yang terjadi nah waktu Corona-Corona itu saya tidak mau divaksin untuk menunggu satu orang saya hanya mau divaksin sama dia saja sama dokter Terawan kenapa karena teorinya dia masuk garam kembali kembali lagi nah itu jadi saudara tidak usah ribut vaksin semua kalau tidak mau ya sudah gitu saja repot kalau mau ya silahkan gimana Pak Lukas wow luar biasa simple saja ya kan jadilah sesuai dengan iman kita masing-masing ya kan jadi kalau mau vaksin yang pasti vaksin yang ada sekarang tidak ada kaitannya dengan antikris dan sebagainya karena surat Tuhan Yesus dulu mengubah air menjadi anggur tapi ada banyak orang dengan teori konspirasi mengubah air menjadi besi logam katanya jip ya kan jadi mari kita belajar sederhana saja yang penting kita jalani dengan apa yang kita percayai dan tidak perlu menakut-nakuti baik mereka yang tidak mau vaksin maupun yang sudah vaksin buktinya juga ada yang orang-orang tetap survive walaupun sudah vaksin bahkan juga ada yang tetap survive walaupun yang tidak vaksin tapi juga ada yang mati karena tidak vaksin ada juga yang mati walaupun sudah vaksin yang penting adalah kita bisa menjalankan apa yang Tuhan gelendaki dalam hidup kita nah Pak Daud ini ada yang tanya saya punya keluarga yang suaminya anaknya menantunya meninggal secara beruturut-turut dalam tahun ini apakah ini termasuk kutuk dan bagaimana cara mematahkannya itu bisa terjadi ingat itu bisa terjadi itu kutuk namanya kutuk darah berarti ada kakek neneknya yang terlibat perjanjian setan perjanjian darah sehingga anak cucunya banyak yang mati di bawah usia 50 tahun nah tapi itu harus diuji dulu kasusnya gimana karena ada juga orang mati umur muda karena sudah waktunya rumahnya sudah jadian gitu jadi harus kita pelajarin dulu nah kalau itu berjalan kutuk harus ada namanya tanda-tanda alamnya itu ada kalau kutuk seperti ini sering bayangan hitam menghantui keluarga itu itu berarti kutukan maut gitu oke Nika silakan ya kita masih ada 10 menit lagi untuk tanya jawab anda bisa mengirimkan pertanyaan anda dan bagi anda yang menyaksikan secara live di youtube anda bisa bergabung bersama di ibadah live streaming Bethany Miracle Center Pastor Gilbert Lumoindong akan melayani di Bethany Miracle Center anda bisa bergabung pada jam 7.50 malam waktu Indonesia 7.50 pagi waktu Amerika 9.50 malam waktu Indonesia dan 9.50 malam pagi waktu Amerika ya ini ada pertanyaan lagi pertanyaannya ini mengenai rumah dulu ini rumahnya itu ada tumbal dan orang tuanya yang tinggal di rumah itu tidak percaya kepada minyak urapan nah bagaimana cara menghilangkan tumbal itu karena menghilangkan penunggu disitu karena katanya orang tuanya itu bisa melihat setannya tapi setannya itu tidak mengganggu gitu pak setannya jadi temannya itu gawat jadi itu suka curhat kayaknya pak nah jadi itu harus diusir demi nama Yesus usir aja setannya demi nama Yesus kan doa demi nama Yesus setan roroh jadwal dan sucikan rumah itu dengan darah Yesus ya itu diucapkan dengan iman darah Yesus sucikan setelah itu setiap pintu-pintu rumah kasih tanda salib atau diolesin minyak urapan itu aja pokoknya dikasih minyak urapan tanda salib atau hanya sentuh gitu aja itu udah dibenteng Tuhan nah gak usah gak usah terlalu dipusingin gitu itu hanya simpel-simpel aja sebenarnya iman itu pak ini kembali kepada tadi ada bapak mention tentang kutuk masa lalu kan ada yang bapak mention tentang susuk itu juga bisa terjadi penyimpangan di keturunan-keturunan yang selanjutnya jadi ada yang bertanya apakah orang yang menyimpang seksualitas itu seperti LGBT itu bisa dilepaskan pertama itu tergantung keputusan yang bersangkutan karena pertobatan itu adalah keputusan yang kedua orang lepas dari setan itu juga harus keputusan keputusan dari diri kita dulu kalau kita gak ada keputusan ya susah harus ada keputusan dulu wow luar biasa ini pak daud bahwa ternyata kita percaya dari apa yang pak daud tanya sampaikan malam ini darah yesus jauh lebih berkuasa daripada kuasa-kuasa gelapan daripada kuasa-kuasa iblis itu sebabnya saudara kita jauh lebih mengandalkan kepada darah yesus kuasa Tuhan yesus mari bagi saudara-saudara yang menyaksikan program ini kalau ada saudara yang belum percaya yesus terimalah yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dan jadikan yesus sebagai Tuhan yang sungguh-sungguh kita percayai dan menguasai hidup kita dan kita bertobat minta ampun sama Tuhan kita mau menjadi orang percaya dan percaya hidup kita akan berubah dari kutub menjadi berkat luar biasa nah pak daud karena waktu ini pak daud bisa memberikan closing statement kata-kata terakhir sebelum nanti kita akan tutup dalam doa pak daud jadi gini ya dalam hidup ini kalau kita percaya Tuhan sungguh-sungguh tidak usah terlalu banyak pusing-pusing ribet-ribet tentang ajaran sana ajaran sini penting ajaran doktrin dasar yesus adalah Tuhan keselamatan hanya di dalam yesus pegang itu sampai mati sudah selesai tidak usah terlalu banyak teori konspirasi lah teori nanti hidup kita malah pusing sendiri iman itu simpel percaya yesus dan dasarnya hidup kita bertobat dan berbuah itu saja itu statement saya Pak Pastor Lutas mingguh-mingguh selamat menikmati